Mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah penderita demam berdarah, pihak Dinas Kesehatan Kota Serang terus melakukan pengasapan di sejumlah titik. Sejak awal tahun, jumlah penderita demam berdarah di Kota Serang sudah mencapai 33 kasus. Terus meningkatnya jumlah penderita DPD membuat Dinas Kesehatan Kota Serang, Banten terus melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara pengasapan atau fogging. Rabu pagi, fogging dilakukan di Komplek Gria Permata Aseri. Pengasapan dilakukan di seluruh tempat yang memungkinkan dijadikannya tempat berkembang biak jentik-jentik nyamuk. Dua orang warga di Komplek ini dinyatakan positif menderita demam berdarah. Warga khawatir jumlah penderita akan semakin bertambah terutama di saat musim penghujan saat ini. Ini ada dua orang ya, tapi saya mungkin tidak tahu persis ya. Kerja sih saya ini ya. Masa sakin ada dua orang itu saja. Sejak awal tahun 2016 tercatat ada 33 kasus demam berdarah. 15 diantaranya masih berusia di bawah 10 tahun. Kalau penanganannya pertama sebelum kita fogging, ya kita lakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi bersih-bersih dulu. Percuma saja kita datang mogging, masih banyak gendang-gendang air yang belum bersih di sana. Sedangkan kan nyamuk ini ada yang di air. Selain melakukan fogging, pihak Dinkes berharap adanya partisipasi warga untuk membersihkan gendangan air di lingkungan mereka. Iman Santosa melaporkan untuk NET.